Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel vlog berita oke teman-teman hari ini tuh ada kabar berita dengan judul hidup bergalimang harta setelah berhasil rebut pangeran cendana mayang saritus truk kepergok bungkus makanan sisa arisan sosialita untuk anak dan suami di rumah netizen kirain ibu-ibu di kampung aja kehidupan penyanyi mayang sari yang penuh kontroversi membuatnya selalu jadi bahan perbincangan bukan tanpa sebab mayang sari disebut-sebut sebagai perusahaan rumah tangga Bambang Trihat Mojo dan Halima tak hanya itu mayang sari dan Bambang Trihat Mojo santer dikabarkan telah menikah siri sejak tahun 2000 silam di sisi lain Bambang Trihat Mojo dengan tega menceraikan Halimah Dami menikah dengan mayang sari hal ini membuat mayang sari dijuluki sebagai perebut laki orang setelah berhasil merebut sang pangeran cendana kehidupan mayang sari pun berubah ia kini hidup dengan bergelima harta hingga diduluki sebagai salah satu sosialita di tanah air tak kelak jika sosok mayang sari semakin disorot kupit termasuk perihal unggahannya di akun media sosial Instagram Raja Ramah yang sari membagikan aktivitas sehari-harinya melalui unggahan Instagram ia bahkan sering menghumbar kebersamaannya dengan geng sosialita yang diberi nama ke Pompong geng sosialita itu juga diikuti beberapa artis seperti Iis Dahlia, Rosa hingga Melikuslaw seperti baru-baru ini pelakuan mayang sari saat bersama dengan geng sosialitanya menjadi serotan dikenal memiliki harta kekayaan melimpah siapa sangka jika ibu satu anak itu masih memiliki kebiasaan seperti ibu-ibu komplek pada umumnya dalam cuplikan video yang viral mayang sari terciduk membungkus makanan sisa acara ada arisan untuk dibawa pulak selain mayang sari ada pula Iis Dahlia yang melakukan aksi serpa melihat kelakuan mayang sari netizen pun geleng-geleng kepala banyak yang tidak menyampa kebiasaan para artis sosialita ini ternyata sama saja dengan para ibu-ibu pada umumnya oke teman-teman itu sedikit berita dari channel blog berita sampai ketemu lagi di berita-berita selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton